Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo! Ayo, bomba! Ayo! Ayo, mamun! Iyan! Siapapun yang coba melarikan diri akan mendapatkan hukuman seperti ini! Ayo, bangun! Ayo, bangun! Serban! Juragan! Terbuk! Ya, Juragan! Laksanakan tugas kalian dengan baik ya! Baik, Juragan! Baik, Juragan! Amin! Ya, Juragan! Adikku, Radhi! Kau kembali ke Gunung Kapur, ya? Baikkan! Uang! Rampisasi skewedui... Liar baguimu! Hello! Bye-bye! Laksana! Partisirulan nahi! Laksana! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dan katakan pada anakmu majikanku tak bisa terus menerus menunggu dan bersahabat orang boleh janji dan boleh sakit tapi uang majikanku harus tetap sehat dan dibayar selamat menikmati Hai. hai Hai Hai. H burnu. Die, puh! Umbaran Siapa yang melakukannya? Katakan, Bu Katakan Mereka datang lagi Mereka utap Dan menghajar ibu seperti ini? Keterlaluan mereka Tak berperik kemanusiaan Ibu tinggal saja di rumah Jangan keluar Jangan Mereka bukan tandingan, Muna Dar, Bu Ada tikus kecil menghalangi jalan kita Tak kusang kaku ceng ini Punya kuku juga Jangan lupa Hukummu saja belum tajam Sudah berada Darbo, ayo cepat Sarban Bagaimana dengan kucing ini? Buang saja kekali Ha 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 Terima kasih. Oh, parah. Bu. Kau sudah sadar, nak. Bu. Ya, nak. Selama tiga hari kau tidak sadarkan diri. Ah, tenanglah dulu. Dengarkan, nak. Ya, mungkin ini saatnya untuk menceritakan tentang pengalaman hidup keluarga kita. Apa maksud ibu? Umbaran. Seperti pernah kau dengar ayamu sebagai pendekar. Rupanya, banyak jago-jago silat tak suka atas kependekaran ayamu. Ini yang mengundang musuh-musuhnya untuk datang mencari kelemahannya. Dan pada suatu peristiwa, ayamu dicurangi, dan dia mati terbunuh. Segala kekayaan peninggalan ayamu musnah. Perampokan demi perampokan menghilangkan segala apa yang kita miliki. Kau kubesarkan dengan segala keprihatinan ayamu sempat meninggalkan warisan sebuah kota. Dan ibu tidak boleh membukanya sebelum kau dewasa. Ibu tidak tahu apa isinya. Bongkarlah tanah di bawah nisan ayamu. Jaka Umbaran Ketahuilah Kalau itu memiliki khasiat Tubuhmu akan keras seperti batu Dan camuk api itu Mampu meluluhkan apa saja Jaga Dan rawatlah baik-baik Dan rawatlah baik-baik Dan rawatlah baik-baik eh umbaran kau sudah lama mengabdikan diri pada kami Bapak senang kau sudah bisa bekerja dengan baik dan bisa membantu Bapak dan Bapak juga senang melihat keakrabanmu dengan anak Bapak Denok jaga dia anggap saja Denok sebagai ademu sendiri terima kasih Pak Oh ya antarkan dia dia ada urusan sedikit di sana baik Pak hehehe ya 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 k perhatian kau beriak siapa merivak Cuman, Julgan Ya Julgan Kalian benar-benar Kalian melaporkan telah membunuh Umaran Lalu siapa yang lewat tadi, ha? Tapi Tapi Kemarin betul-betul kami sudah membunuhnya, Julgan Bahkan mayatnya kami buang kekali Kalian benar-benar telah menipu aku untuk yang kedua kalinya Setan Atau Umaran Asli Kalian harus menyingkirkannya Kalau tidak Dia akan menjadi duri di mataku Dan kamu juga Ayo Tumpah lagi Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih. 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 Kau disini untuk bekerja, bukan untuk bermalas-malasan, mengerti? Ayo kerja! Kerati, bagaimana pendapatan hari ini? Barangkali sampai sore nanti bisa terkumpul 50 gerobak batu kapur. Bagus, awasi mereka baik-baik. Jangan sampai ada yang bekerja senak perutnya. Dan juga, awasi jangan sampai ada yang melarikan diri. Baik, Jelgan. Baik, Kang. Apaan? Jelgan? Kamu tahu, siapa yang tempoh hari naik Jelman sama Umbaran? Itu putrinya Kohar. Denok namanya. Denok? Iya. Memangnya kenapa, Jelgan? Rupanya aku hampir pikun. Denok sudah besar, ya. Jelgan? Naksir, Denok. Begini. Kau ajak Samin dan anak buamu ke rumah Pak Kohar, ya? Baik, Jelgan. Jadi musibah itu datang lagi? Benar, Pak Kohar. Mereka merampas hasil panen kami. Pak Kohar, Beberapa waktu yang lalu, Anak buah Sumulewo Menganiaya orang tua saya, Pak. Karena terlambat membayar pajak tanah, Pak. Tolonglah saya, Pak. Anak perempuan saya. Dibawa lari, Pak. Tolonglah saya. Anak saya, Pak. Tolonglah, Pak Kohar. Kami sudah tidak tahan lagi, Pak. Selalu jadi sapi perahan. Pak, Apakah kita harus menderita begini? Dan tidak berusaha? Tidak berusaha bukan berarti kita menerima nasib. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus ingat. Gerombolan Sumulewo terlalu kuat untuk kita lawan. Ingat, nasib yang menimpa umbaran dan ibunya. Mereka hilang tanpa bekas. Begini saja. Yang takut pulang, Untuk sementara boleh tinggal di sini. Iya. Nah, silakan. Oh, iya, iya. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Pak Kohar, Kedatangan kami membawa amanat Dari juragan kami, Sumulewo. Salam untuk bapak sekeluarga. Oh, silakan. Maaf, Berangkali kedatangan kami mengganggu Pak Kohar. Tidak mengapa. Terus terang. Saya kaget mendengar kalian diutus juraganmu Sumulewo kemari. Tentunya ada urusan yang mendadak. Iya, Pak. Benar, Pak Kohar. Sebenarnya, Apa yang akan kami sampaikan Sudah lama sekali ditunda-tunda. Soal apa? Begini, Pak. Juragan kami, Sumulewo, Menanyakan soal putri bapak, Denok. Anak saya? Ya, Anak bapak. Jelasnya, Juragan Sumulewo mengutus kami bertiga Untuk melamar anak bapak. Melamar? Untuk siapa? Untuk juragan kami. Bagaimana, Pak? Tidak, katakan pada bandat itu. Saya sudah mau. Ini penginggaan. Sudah. Tidak. Untuk kami hanya diberi wawenang Untuk melamar saja. Kalau tidak. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Umar 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 Umar